Usai dilantik langsung oleh Danrem 042 Garuda Putih, Komandan Kodim 0415 Jambi, Kolonel J. Hadianto digantikan oleh Kolonel Srianto. Penanganan COVID-19 dan kebakaran hutan dan lahan menjadi atensi dandim baru yang akan mencapat. Komando Distrik Militer 0415 Jambi resmi dinahkodai oleh Kolonel Srianto setelah dilantik langsung oleh Danrem 042 Gabu Jambi, Brikjen TNI Zulkifli pada Senin pagi, menggantikan Kolonel J. Hadianto. Usai melantik dandim baru Brikjen TNI Zulkifli mengatakan selama dua tahun dipimpin oleh Kolonel J. Hadianto, kebakaran hutan dan lahan relatif aman, dan penanganan COVID-19 sudah membaik. Untuk itu, tren positif tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan oleh dandim 0415 Jambi yang baru tersebut. Itu tetap menjadi prioritas, walaupun kita tahu akhirnya ini curah hujan cukup tinggi, tapi kemarin kita masih dikagetkan dengan masih adanya lahan-lahan yang terbakar walaupun tidak ada juga besar. Berarti ancaman kebakaran itu masih tetap ada ya. Nah kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Ajai dan jajarannya, di mana kita sudah bisa mengambil alih lahan yang dikumpuluh. Ini masih dalam proses finalisasi, sehingga memungkinkan lahan itu terjaga oleh TNI dan ke depan bisa menghasilkan secara ekonomi terhadapan kita. Sebetara itu, Kolonel Srianto yang usai dilantik mengucapkan terima kasih kepada para personil dan warga Jambi yang telah menyambut hangat dirinya. Dirinya akan bersinergi dalam penanganan COVID-19 dan karhutlah, baik kepada pemerintah daerah dan kepolisian, serta melibatkan peran masyarakat. Saya memang ini baru pertama kali ya di Sumatera, tapi saya merasa seperti di rumah sendiri. Saya merasakan kesambutan dari masyarakat yang kemarin saya sebut ke Batanghari, ke Mora, Jambi, dan juga di seluruh anggota itu luar biasa. Ini merupakan salah satu modal terpenting bagi kita, terutama saya, untuk bersama-sama bersinergi dengan semua komponen yang ada untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Kota Jambi, di Mora Jambi, dan juga di Batanghari.